Ya, pemirsa kita beralih ke kabar dari Makassar, di mana aparat kepolisian menangkap guru SLB yang diduga melakukan tindak asusila terhadap siswa disabilitas. Ya, pelaku diduga menjalankan aksi bejatnya di lingkungan sekolah. Seorang oknum guru sekolah luar biasa SLB berinisial AHA 34 tahun diamankan oleh aparat kepolisian dari tim Jatan Ras Polres Tapes Bakassar. AHA langsung digelandang ke Polres Tapes Bakassar untuk dilakukan pemeriksaan terkait adanya laporan dari salah satu muridnya berinisial T berusia 15 tahun penderita bisu dan tuli yang diduga menerima pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Aksi bejat pelaku diduga dilakukan di area toilet sekolah. Keluarga korban mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi sebelum akhirnya korban langsung histeris saat melihat terduga pelaku. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres Tapes Bakassar. Kasus yang diduga pelecehan seksual di sekolah SLB yang terjadi di wilayah Tamalantria saat ini sudah dilaporkan di Polunit PPA Progres Tapes Bakassar kemudian kasusnya sudah ditindaklanjuti berikutnya sudah dilakukan visum tinggal kita menunggu hasilnya. Pihak keluarga korban meminta bantuan dari LBH Makassar untuk pendampingan hukum. Saat ini terduga pelaku masih diperiksa oleh apart kepolisian dan menunggu hasil visum korban.